Halo semuanya saya Ishan, di video kali ini kita akan review Samsung Smart TV Crystal USB 4K yang ini adalah series 8 dengan ukuran 43 inci. Oke sekarang mari langsung saja kita bahas satu persatu apa saja kelebihan dan kekurangan dari TV ini. Untuk kualitas gambar dari TV ini terlihat cukup tajam dan tampilannya juga terlihat cukup menarik untuk menonton video-video di TV-nya. Resolusinya 4K juga memastikan gambarnya cukup detail dan juga cukup enak untuk dilihat. Untuk kualitas gambarnya pastinya tidak perlu diragukan lagi. Selain kualitas gambar akses untuk menghidupkan TV ini juga cukup cepat. Kalian bisa langsung hidupkan TV ini dari kondisi mati dan akan langsung hidup hanya dalam 2-3 detik saja. Jadi kalian tidak perlu lama-lama menunggu untuk TV-nya hidup untuk menonton. Untuk desainnya juga terlihat cukup menarik dan desainnya cukup tipis dan terlihat modern. Port dari TV ini cukup lengkap ada 3 port HDMI dan 2 port USB. Jadi kalian bisa langsung koneksikan TV ini ke TV digital dan juga bisa langsung kalian setup ke PlayStation atau ke media lainnya. Selain portnya yang cukup lengkap TV ini juga hadir dengan remote dengan koneksi Bluetooth. Dan remote-nya ini sudah support untuk perintah langsung dari remote dengan aplikasi Bixby. Jadi kalian bisa langsung tekan tombol mikrofon di remote-nya dan langsung mengatakan perintah untuk TV-nya. Kemudian fitur selanjutnya yang juga cukup menarik adalah fitur Ambient Display. Fitur ini bisa kalian manfaatkan untuk menampilkan foto-foto di TV kalian. Kalau kalian mendapatkan TV-nya di ruang keluarga, kalian bisa memanfaatkan TV-nya untuk menampilkan foto-foto sehingga menjadi seperti bingkai foto yang cukup menarik. Ada beberapa foto yang bisa kalian pilih berdasarkan kategorinya di bagian Ambient Mode ini. Untuk shortcut-nya juga bisa kalian temukan langsung dari remote-nya untuk mengaktifkan fitur ini. Fitur ini juga bisa kalian manfaatkan untuk menampilkan equalizer musik yang sedang dimainkan di handphone kalian. Kalian tinggal koneksikan handphone kalian ke Smart TV ini dan kemudian equalizer-nya akan mengikuti irama dari musik di handphonenya. Equalizer-nya akan berubah-ubah sesuai dengan irama dan juga model-modelnya juga akan berubah-ubah. Selain equalizer ini ada juga tampilan pemutar musik yang cukup menarik di fitur TV ini. Untuk mengaktifkan tampilan pemutar musik ini kalian download dulu aplikasi Tune Station langsung dari TV-nya. Aplikasi ini adalah aplikasi official dari Samsung. Di dalam aplikasi ini kalian bisa memilih beberapa tema yang cukup menarik untuk tampilan pemutar musiknya. Untuk temanya kalian bisa memilih 3 tema yang berbeda ada tema modern, retro dan juga vintage. Di masing-masing temanya juga ada pilihan warnanya di dalamnya. Untuk masing-masing tema ini juga bisa kalian sesuaikan warnanya. Untuk sumber musiknya bisa kalian pilih baik itu melalui smartphone atau melalui USB flash drive. Nanti saat kalian hidupkan musik tampilannya akan menjadi cukup menarik seperti ini. Kemudian hal positif selanjutnya dari TV ini adalah adanya fitur screen mirroring ke laptop atau ke PC. Jadi kalian bisa langsung mirror tampilan laptop atau PC kalian ke TV ini. Kalau kalian perlu share tampilan laptop atau PC-nya ke TV ini akan bisa dilakukan dengan sangat mudah. Buat kalian yang menggunakan Windows 10 kalian bisa langsung connect dengan wireless display di connect to wireless display ini. Kalian tinggal pilih panel kanan di Windows 10 kalian dan pilih yang Project Display. Kemudian di sini kalian pilih connect to wireless display dan pilih TV Samsung X-series-nya. Setelah terkoneksi nanti tampilan laptop atau PC-nya akan langsung muncul di TV kalian. Cinta juga pilihan allow mouse dan keyboard supaya bisa kalian langsung gunakan mouse dan keyboard-nya langsung ke TV-nya. Setelah mirror dari laptop dan PC kalian juga bisa mirror langsung dari handphone Samsung kalian. Kalian bisa memanfaatkan fitur Samsung Dex untuk screen mirroring langsung ke TV-nya. Kemudian fitur lainnya yang juga cukup menarik adalah kalian bisa langsung set remote-nya untuk berbagai perangkat sekaligus. Jadi kalian tinggal setup remote-nya untuk beberapa perangkat yang terhubung ke TV kalian. Misalnya di sini kita coba setup ke box in the home-nya. Di sini kalian tinggal cari saja perangkat yang ingin kalian setup. Kemudian setelah berhasil tersetup, remote-nya pun akan langsung bisa kalian gunakan ke TV dan juga ke box in the home-nya. Kalian juga bisa memilih box-nya di sini sesuai dengan box yang kalian gunakan di TV-nya. Ada banyak perangkat yang bisa kalian langsung pilih di sini dan akan langsung support ke satu remote ini. Jadi kalian hanya butuh satu remote saja untuk mengontrol seluruh perangkat yang terkoneksi ke TV ini. Terlepas dari beberapa kelebihan dari remote untuk TV ini, sayangnya di remote ini belum hadir tombol dedicated untuk membuka aplikasi YouTube. Untuk tombol dedicated-nya hanya ada untuk Netflix, Prime Video dan Juvia untuk browser. Jadi bagaimana menurut kalian dengan fitur-fitur yang ada di TV ini? Silahkan komentar di bawah mana fitur yang paling menarik di TV ini menurut kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah atau kalian bisa tanya langsung di grup telegram kita di link berikut ini. Linknya juga bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Kalian juga bisa tanya langsung di DM Instagram kita di Ads Entertainment. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.